Bangau Sakti Jili 77. Dengan cepat beekun bu meloncat mundur untung dia. Cepat meloncat mundur. Kalau tidak, kepalanya pasti telah hancur terpukul oleh telapak tangan liat pahtu. Gelaar. Pukulan liat pahtu jatuh di tempat kosong, hingga membuat tanah yang terkena berlubang. Akan tetapi, ada yang mengherankan walau telah terkena pukulan, liat pahtu sama sekali tidak roboh. Bukan main terkejutnya beekun bu ia segera berbisik pada Li Cheng Lun. Adik Lun, kita harus cepat mundur ke dalam lingkaran api. Li Cheng Lo yang sedang berduka sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan beekun bu, gadis itu terus menangis di hadapan kun Lun Sam Chu yang pingsan itu. Sementara liat pahtu mulai memburu beekun bu. Dapat dibayangkan betapa cemasnya pemuda itu. Namun dalam keadaan gawat begitu, mendadak timbul suatu ide dalam hatinya, yakni harus menangkap suat lokong Chu. Kebetulan saat itu suat lokong Chu sedang memberi perintah pada orang-orang miau mengurung mereka berlima. Tapi saat yang bersamaan pula liat pahtu telah menyerangnya. Beekun bu segera berkelit sambil melesat ke depan, tampaknya tak mungkin liat pahtu membiarkannya kabur ilia terus mengejarnya. Akan tetapi, Beekun bu cepat-cepat mengerahkan ilmu goheng micong pu. Tau-tau pemuda itu telah lenyap dari pandangan liat pahtu. Dan ternyata dirinya telah berada di belakang orang itu. Hal itu merupakan suatu kesempatan guna menyerang liat pahtu, namun Beekun bu tidak milakukannya, sebab dipikirnya peruma, dia tahu suat lokong Chu yang punya kuasa memerintah pada orang-orang miau itu. Karena itu, Beekun bu cepat melesat ke arah suat lokong Chu sementara wanita itu sedang sibuk mengatur orang-orang miau, sehingga tidak tahu Beekun bu melesat ke arahnya. Suat lokong Chu. Aku berada di belakangmu, peruma engkau mengatur orang-orangmu mengurungku bentak Beekun bu yang berdiri di belakang wanita itu. Betapa terkejutnya suat lokong Chu, ia kelihatan seperti tidak peraya akan pendengarannya, segeralah dibalikan badannya, ternyata benar, Beekun bu berdiri di situ. Beekun bu pun dengan cepat bergerak menotokkan hawe akai hiat pada bagian dada suat lokong Chu. Akan tetapi, suat lokong Chu masih mampu berkelip sebab wanita itu berkepandaian cukup tinggi. Beekun bu mengerahkan ilmu gauheng micong pu, dalarnu waktu sekejap ia sudah berada di belakang suat lokong Chu, Secepat itu pula dia menjulurkan tangan menekan kepala lawan. Suat lokong Chu ingin menjerit, tapi mendadak matanya dirasakan berkunang-kunang. Mulutnya kaku dan keluh, tak mampu menjerit. Haha Beekun bu sambil tertawa mencengkeram urat nadi suat lokong Chu, kini engkau terjatuh di tanganku lagi. Biar bagaimanapun, engkau tidak bisa meninggalkan tempat ini, dengu suat lokong Chu sengit dengan wajah kehijau-hijauan karena begitu gusarnya. Racun apa yang kau gunakan, katakan bentak Beekun. Bu, suat lokong Chu tak menjawab. Beekun bu mengerahkan sedikit tenaga mencengkeram urat nadi suat lokong Chu, seketika wanita itu merasa sekujur badannya dirah rasa sakit yang hebat. Itu, itu hanya racun biasa. Aku akan berikan kalian obat penawarnya, ujar suat lokong Chu terbata-bata. Engkau benar akan memberikan. Tapi, suat lokong Chu menatapnya, bahumu telah terkena racun, itu sungguh merepotkan. Kenapa merepotkan? Sebab harus aku yang turun tangan mengobatimu, ujar suat lokong Chu memberitahukan lepaskan dulu diriku. Engkau ingin macam-macam lagi. Aku sudah berada di tanganmu, bagaimana mungkin aku macam-macam sahut suat lokong Chu? Jangan kau pikirkan obat penawar ujar Beekun bu, sekarang engkau harus perintahkan para anak buahmu mundur. Apa wajah suat lokong Chu berubah gusar namun akhirnya ia berseru beberapa kali. Orang-orang miau tampak bergerak mundur dan saat yang bersamaan muncu lihat pah Chu. Cepat mundur bentak Beekun bu. Lihat pah Chu tidak menghiraukannya, Beekun bu terpaksa memperkeras cengkeramannya di urat nadi suat lokong Chu, hingga wanita itu berteriak-teriak. Engkau mundur dulu. Dia, dia tidak berani membunuh aku, sebab masih membutuhkan tenagaku untuk mengobati bahunya yang terluka itu. Lihat pah Chu langsung terdiam di tempat Beekun bu memandang ke arah kobaran api, yang tampak sudah mulai padam. Namun terlihat liceng lon justru tertangkap oleh dua orang miau. Cepat suruh mereka melepaskan liceng lon bentak Beekun bu. Suat lokong Chu tidak berani membantah, ia segera berseru pada kedua orang miau. Begitu mendengar seruan suat lokong Chu, kedua orang miau cepat-cepat melepaskan liceng lon. Gadis itu segera berlari ke arah Beekun bu dengan air matu berderai. Kakak bu, guru dan paman guru entah terkena racun apa, sekujur badan mereka mulai berubah hitam, ujarnya dengan wajah cemas. Jangan cemas sahut Beekun bu. Suruh saja suat lokong Chu ambil lobat penawarnya. Sebelum disuruh, suat lokong Chu sudah berseru pada salah seorang miau, segera orang itu mengeluarkan sebuah botol kecil sambil mendekati Kunlun Sam Chu. Kalau engkau berani macam-macam, nyawamu akan melayang ancam Beekun bu sungguh-sungguh. Engkau boleh berlegah hati, ujar suat lokong Chu sambil tertawa dingin. Nyawaku lebih berharga daripada nyawa ketiga orang itu. Menyadari kalau ucapan suat lokong Chu dirasa sebagai penghinaan, Beekun bu ingin melampiaskan kegusarannya, namun dibatalkannya, matanya yang diliputi kobaran kemarahan hanya menatap tajam wajah wanita itu. Sementara suat lokong Chu balas menatapnya sambil tersenyum manis, seketika hati Beekun bu terasa bergelebar. Tapi ia adalah lelaki sejati, tidak gampang terpikat oleh senyuman wanita berwajah cantik itu. Setelah tersenyum manis, suat lokong Chu menundukkan kepalanya, Beekun bu mengerutkan kening, ia tidak tahu wanita itu punya rencana busuk apalagi, yang penting dia tidak akan melepaskannya. Kemudian Beekun bu menoleh pada Kunlun Semcu, dilihatnya orang Miao itu mengeluarkan beberapa butir robat. Dari dalam botol kecil, lalu dimasukkan ke mulut Kunlun Semcu. Tak lama kemudian Kunlun Semcu sudah bisa bergerak, pertanda mereka telah sadar segeralah Li Cheng Lon berlari ke arah mereka. Kunlun Semcu saling memandang, mereka bertiga sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Guru, paman guru air matu gadis itu berderai lagi, bagaimana keadaan kalian? Kunlun Semcu cuma menghela nafas, diam-diam mereka bertiga telah mengambil keputusan, apabila bisa meninggalkan tempat tersebut, mereka bertiga akan mengundurkan diri dari rimba persilatan. Adik Lon, jangan berpencar dengan guru dan paman guru pesan Beekun bu. Benar, suat lokong cu menyela sambil tertawa, Kun bu harus ikut aku. Kenapa tanya Li Cheng Lon tak mengerti? Aku harus mengobati lukanya itu, sahut suat lokong cu sambil tertawa cekikikan. Apa Li Cheng Lon terbelalak kakak bu, engkau akan ikut dia? Ya, harus sambar suat lokong cu, kalau tidak, dia tidak bisa hidup sampai esok. Kun bu Hian Cheng To Tiang pun jadi terkejut engkau terkena racun apa? Aku terluka oleh panah beracun, jawab Beekun bu sambil tersenyum getir. Panah racun yang bagaimana tanya Hian Cheng To Tiang cemas. Entahlah, Beekun bu mengjeleng kepala, tapi dia bilang harus dia yang turun tangan mengobatiku. Kakak bu jangan peraya omongannya ujar Cheng Lon memperingatkan dia, dia pasti ingin memperdayamu. Itu bagi nyawanya, terserah peraya atau tidak, sahut suat lokong cu sambil tertawa dingin. Kakak bu Li Cheng Lon mengerutkan kening. Kun bu panggil Hian Cheng To Tiang, pikirkan baik-baik tentang itu, jangan sampai tertipu ha. Beekun bu mengangguk, lalu menatap suat lokong cu. Membutuhkan waktu berapa lama mengobati lukaku itu? Tanyanya. Cukup 2-3 jam saja, jawab suat lokong cu sambil tertawa. Kakak bu Li Cheng Lon kian khawatir engkau tidak boleh pergi seorang diri bersama dia, lebih baik aku ikut. Kalau ada orang lain ikut, lebih baik aku tidak mengobatimu ujar suat lokong cu pada Beekun bu, dan kelihatan bersungguh-sungguh. Beekun bu terengang mendengar itu, kenapa suat lokong cu melarang Li Cheng Lon ikut? Apakah dia punya suatu rencana busuk terhadap dirinya? Beekun bu tak habis berpikir. Adik Lon Beekun bu memberi isyarat padanya, engkau tidak usah ikut. Tidak bisa Li Cheng Lon menggeleng kepala, kalau tidak ikut, aku tidak bisa berlega hati, ujarnya dengan mata menatap wajah Beekun bu. Adik Lon, ini cuma membutuhkan waktu 2-3 jam saja jangan terlalu khawatir. Kakak bu, air mati gadis itu mulai meleleh. Walau, cuma sekejap, aku tetap tidak bisa berlega hati. Kalau begitu, ujar suat lokong cu setelah berpikir. Sejenak, engkau boleh ikut, tapi hanya menunggu di luar ruangan bagaimana? Engkau melarang aku mendampinginya, rupanya punya suatu rencana busuk terhadapnya. Tukas Li Cheng Lon mendadak hati gadis jelita ini tak sabaran. Kalaupun aku punya rencana busuk, kalian tidak bisa apa-apa sahut suat lokong cu dingin. Kenapa Li Cheng Lon mengerutkan kening? Sebab di kolong langit ini, hanya aku seorang yang mampu memunahkan racun itu. Apabila kalian tidak menuruti perkataanku nyawanya sulit dipertahankan lagi. Li Cheng Lon mulai terisak-isak kalau begitu baiklah. Cheng Lon seru kun lun sem cu serentak kami juga ikut. Baik, Li Cheng Lon mengangguk. Sekarang harus ke mana tanya Beekun bu pada suat lokong cu. Terus menuruni bukit ini saja, jawab suat lokong cu, aku akan menunjuk jalan. Kalau begitu, cepatlah engkau suruh orang-orangmu mundur bentak Beekun bu sengit. Suat lokong cu berseru-seru beberapa kali namun apa yang diserukan tak dipahami oleh kelima orang musuhnya itu, yang jelas orang-orang miau yang mengurung mulai bubar, bahkan tak lama kemudian mereka semua sudah tidak terlihat di tempat itu. Suat lokong cu Beekun bu mengingatkannya, jangan coba macam-macam. Kalau aku mengerahkan tenaga, nyawamu akan melayang. Suat lokong cu diam saja, kelihatannya acuh tak acuh. Ayoh, jalan bentak Beekun bu. Suat lokong cu mengayunkan kakinya, sementara tangan Beekun bu yang kiri tetap mencengkeram nadinya. Li Cheng Lon dan Kun Lun sem cu mengikuti dari belakang. Beberapa saat kemudian, mereka berenam sudah tiba di kaki bukit. Harus menuju ke mana tanya Beekun bu. Ke arah timur, jawab Suat lokong cu dingin. Tempat apa di sebelah timur itu? Tentunya tempat untuk mengobatimu, sahut Suat lokong cu dan menambahkan kenapa banyak bertanya. Beekun bu hanya bergumam tak jelas, Sementara Suat lokong cu telah berjalan ke arah timur, Li Cheng Lon dan Kun Lun sem cu terus mengikuti dari belakang dalam hati. Mereka yakin Suat lokong cu pasti punya suatu rencana busuk. Akan tetapi, luka di bahu Beekun bu yang terkena panah beracun harus Suat lokong cu yang mengobatinya. Mau tidak mau mereka menuruti wanita itu. Li Cheng Lon dan Kun Lun sem cu saling memandangi seakan saling memberi tahu harus berhenti hati. Gadis itu terus mengikuti Beekun bu. Kalau tertinggal beberapa langkah, Suat lokong cu sudah berteriak menyuruhnya cepat ini terasa mengherankan sehingga membuat Kun Lun sem cu saling memandang dengan kening berkerut. Setelah menempuh kira-kira tujuh mil, terlihatlah sebuah rimba bambu yang sangat indah. Di dalam rimba bambu itu, terdapat tiga bangunan rumah dibuat dari bambu. Apakah di tempat ini tanya Beekun bu? Benar Suat lokong cu mengangguk mereka berempat lebih baik menunggu di luar rimba bambu ini. Tidak Li Cheng Lon menggeleng kepala, tadi engkau bilang, kami boleh menunggu di luar ruangan, bukan di luar rimba bambu ini. Kalau begitu, terserah engkau, sahut Suat lokong cu sambil tersenyum sinis. Li Cheng Lon mengikuti Beekun bu. Begitu pula Kun Lun sem cu mengikuti gadis itu dari belakang, tak seberapa lama, mereka sudah sampai di depan salah sebuah rumah bambu. Krek! Pintu rumah bambu itu terbuka, seseorang berjalan keluar Beekun bu tertegun sebab, orang itu wanita berbadan. Sangat pendek dengan tangan memegang sebatang toya. Rambut wanita itu sudah putih semua, keningnya tampak banyak kerutan. Sulit menaksir usianya, tampak sepasang matanya menyorot tajam, pertanda wanita itu memiliki luakang tinggi. Ada satu hal yang mengherankan, yakni tangannya terdapat sepasang laba-laba berwarna merah dan berbulu keemasan sungguh menyeramkan sepasang binatang berkaki delapan itu. Begitu melihat suat lo Kongcu, wanita itu langsung memberi hormat. Ada urusan apa Kongcu datang tanya wanita pendek. Itu, apakah engkau tidak bisa melihat suat lo Kongcu balik bertanya. Oh oh wanita itu tertawa licik sambil manggut-manggut aku tahu. Apa yang dibicarakan suat lo Kongcu dengan wanita itu, Begitu, Begitu, Li Cheng Lon dan Kun Lun Semcu memang mengerti akan tetapi, mereka berlima justru tidak paham akan arti dari pembicaraan itu. Engkau bilang di saat mengobati bahuku, tidak boleh ada orang lain, kenapa di tempat ini justru ada orang ketiga tanya Begitu. Penang saja ujar suat lo Kongcu. Penang Begitu melotot, Bukankah tadi engkau bilang, racun itu akan bereaksi dalam waktu dua jam sekarang engkau malah menyuruhku tenang. Karena itu, suat lo Kongcu tertawa dingin, engkau harus menuruti semua pengaturanku. Begitu, kun buhannya bisa mendengus kesal. Engkau mundur sampai di luar rimba bambu perintah suat lo Kongcu kepada wanita itu, tapi aku pinjam sepasang laba-labamu. Baik wanita itu mengangguk. Yang mengherankan, setelah wanita itu menyahut, sepasang laba-laba di lengannya langsung meloncat ke lengan suat lo Kongcu, terkejutlah Begitu dengan metu, terbelalak. Untuk apa laba-laba itu tanya Begitu keheranan dan tak mengerti. Ini urusanku engkau tidak perlu banyak bertanya sahut suat lo Kongcu ketus. Begitu terdiam dengan metu, terpaku pada kedua laba-laba di tangan suat lo Kongcu. Kita harus ke dalam rumah. Be, kun buh segera memberi isyarat pada Lee Cheng Lon, agar gadis itu menunggu di luar, setelah itu, ia mengikuti suat lo Kongcu ke dalam rumah tersebut. Dari luar rumah bambu itu tampak biasa, namun setelah masuk tampaklah ruangan yang sungguh luar biasa, rumah bambu itu tidak berjendela, sehingga tampak agak gelap. Apakah harus dalam keadaan gelap begini mengobati lukaku itu? Tanya Begitu kun buh yang mulai merasa curiga. Benar, suat lo Kongcu mengangguk. Nah, sekarang engkau boleh melepaskan aku, agar aku bisa bersiap-siap. Melepaskanmu Begitu kun buh tertawa dingin, jangan bermimpi. Kalau engkau tidak melepaskanku, bagaimana mungkin aku bisa mengobati lukamu itu? Ujar suat lo Kongcu sambil mengerutkan kening. Kalau begitu, bukankah engkau tidak bisa mengobati lukaku yang terkena panah beracun itu? Tanya Begitu kun buh dingin. Hektometer dengu suat lo Kongcu, jangan kira dapat mengendalikan diriku, lantaran engkau mencengkeram nadiku padahal sesungguhnya, aku yang telah mengendalikan dirimu dengan racun itu. Begitu kun buh tertawa dingin, kalau begitu halnya, lebih baik kita keluar untuk dibicarakan. Jangan cepat marah suat lo Kongcu tampak gugup, kita berunding baik-baik saja. Sudah sampai di sini, kenapa harus keluar lagi? Begitu kun buh menggumam. Engkau sudah begitu terkenal, kalau mati di daerah Miao ini, sungguh sayang sekali ujar suat lo Kongcu sambil tertawa. Tidak perlu omong kosong bentak Begitu kun buh. Kalau bersedia mengobati lukaku, nyawamu masih bisa dipertahankan tapi kalau tidak bersedia, aku pun punya kera meninggalkan Tok Sui Tong. Pertimbangkanlah baik-baik. Baik suat lo Kongcu manggut-manggut, kalau begitu, cepatlah engkau ambilkan kayu api. Ya sebelum pergi, Beg kun buh tampak tersenyum getir sambil memandang suat lo Kongcu. Kenapa tidak segera pergi tanya suat lo Kongcu dingin? Engkau tahu sebelah tanganku mencengkeram nadimu sedangkan tangan yang sebelah lagi tidak bisa bergerak. Hai hai suat lo Kongcu tertawa, tawanya itu kedengaran gembira sekali. Nyawamu masih berada di tanganku, kenapa tertawa Beg kun buh mengerutkan kening. Tanganmu yang kanan tidak bisa bergerak, itu pertanda racun sudah mulai bekerja, jika tidak segera diobati nyawamu sulit dipertahankan lagi. Ejar suat lo Kongcu memberitahukan sambil tertawa gembira. Beg kun buh menarik nafas, tangannya yang kanan memang tidak bisa digerakkan. Tentu suat lo Kongcu tidak main-main akan tetapi, bagaimana mungkin ia melepaskan suat lo Kongcu? Beg kun buh terus berpikir, sehingga suasana seketika berubah hening. Kalau engkau belum mulai mengobatiku, aku pasti keluar ujar Beg kun buh sambil mengerahkan tenaganya. Maksudnya membuat menderita suat lo Kongcu. Namun sebaliknya, suat lo Kongcu malah tertawa. Jangan mengerahkan tenaga dalam, akan memperopat jalan kematianmu. Omong kosong bentak Beg kun buh, geram. Engkau harus tahu, sepasang laba-laba di lenganku ini mengandung racuni apabila engkau tergigit, nyawamu melayang. Kalau aku mengerahkan tenaga, nyawamu pun pasti melayang sahut Beg kun buh sungguh-sungguh. Aku cuma wanita tak terkenal, sedangkan namamu telah menggemparkan empat penjuru. Kalau sampai mati bersamaku, sungguh disayangkan. Apa yang diucapkan suat lo Kongcu, memang tepat mengenai sasaran itu bukan disebabkan Beg kun buh memikirkan namanya, melainkan karena merasa tidak pantas harus mati bersama wanita jahat itu. Oleh karena itu, ia pun bertanya dengan suara dalam. Dalam keadaan begini, kalau aku melepaskanmu apakah engkau bersedia mengobati lukaku itu? Peraya atau tidak, terserah sahut suat lo Kongcu. Jadi engkau tidak perlu bertanya padaku. Beg kun buh terus berpikir ia tahu suat lo Kongcu wanita licik, maka tidak dapat diperaya. Apabila ia melepaskannya, sama juga mencari mati sendiri. Namun kalau tidak melepaskannya, wanita ini tentu tak mau mengobati lukanya. Sungguh membuat Beg kun buh serba salah dan tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Urusan sekecil itu engkau tidak bisa memutuskannya hatu kasuat lo Kongcu sambil tersenyum sinis, itu berarti engkau seorang pendekar yang tak berpendirian. Tidak perlu memanasi hatiku mentah Beg kun buh. Engkau harus tahu, saat ini aku masih punya kesempatan untuk membunuhmu duluan. Tapi sebelumnya, aku masih menghendakimu membawa guru-guruku dan Li Cheng Lon meninggalkan Tok Sui Tong. Dengan begitu Beg kun buh merasa kematiannya akan lebih berharga. Yaah mendadak suat lo Kongcu menarik nafas. Kalau begitu, aku akan menyalakan lampu dulu. Cepatlah engkau menyalakan lampu ujar Beg kun buh bergirang dalam hati, sebab ia mengira suat lo Kongcu bersedia mengobati lukanya itu. Di dalam rumah itu berubah agak terang, ternyata suat lo Kongcu telah menyalakan lampu minyak yang bergantung di pagar. Karena itu, Beg kun buh pun bisa melihat jelas seisi rumah tersebut. Kok cuma terdapat dua buah kursi dan sebuah meja? Bagaimana engkau mengobati aku tanya Beg kun buh yang merasa heran? Cuma mengandalkan apa yang berada di lenganku sahut suat lo Kongcu sambil menunjuk sepasang laba-laba di lengannya. Apa Beg kun buh terkejut engkau bilang apa ini yang disebut racun melawan racun ujar suat lo? Kongcu menjelaskan aku akan menggunakan sepasang laba-laba itu untuk menghisap racun di bahumu. Tidak akan lama, racun yang di bahumu itu pasti terhisap bersih. Apa yang dikatakan suat lo Kongcu memang masuk akal, namun Beg kun buh sama sekali tidak peraya. Sebab sebelumnya suat lo Kongcu memberitahukan bahwa cuma dia seorang yang mampu mengeluarkan racun itu, Kenapa kini bilang harus menggunakan sepasang laba-laba beracun itu? Engkau jangan omong kosong bentak Beg kun buh gusar. Tadi kau bilang, cuma engkau seorang yang dapat mengobatiku. Kenapa sekarang harus menggunakan sepasang laba-laba menghisap racun yang di bahuku? Bukankah engkau omong kosong? Air muka suat lo Kongcu agak berubah, aku bicara sesungguhnya, sama sekali tidak omong kosong. Kalau begitu, di mana wanita tadi tanya Beg kun buh dengan kening berkerut hatinya semakin merasa curiga. Wanita tua itu cuma mewakiliku memelihara sepasang laba-laba ini, ujar suat lo Kongcu memberitahukan. Beg kun buh kurang peraya. Ketika dirinya dalam keadaan bimbang, mendadak suat lo Kongcu menjulurkan tangan menyingkap lengan baju Beg kun buh. Beg kun buh menengok ke arah bahunya, saat itu pula dia tersentak kaget. Ternyata luka di bahunya telah membengkak bahkan kelihatan kehitam-hitaman. Bagaimana suat lo Kongcu menatapnya teriukah aku turun tangan mengobati bahumu? Asal tahu saja, kalau ingin berbuat macam-macam, nyawamu melayang di tanganku sahut Beg kun buh mengancam. Suat lo Kongcu cuma tertawa, kemudian mendadak menggerakkan lengannya, seketika tampak sepasang ia balaba itu mulai merayap turun, lalu meloncat ke bahu Beg kun buh yang terkena panah beracun, binatang itu diam di situ. Kenapa sepasang laba-laba ini diam saja tanya Beg kun buh heran. Sebelum ada persetujuan darimu, aku pun belum menyuruh sepasang laba-laba itu menghisap racun di bahumu, sahut suat lo Kongcu memberitahukan. Kalau begitu, cepat suruh mereka bekerja ujar Beg kun buh tanpa banyak berpikir lagi. NGM suat lo Kongcu manggut-manggut, ia menyentuh sepasang laba-laba itu. Seketika Beg kun buh merasa seperti ada dua batang jarum menusuk bahunya yang terkena panah beracun, ia tidak merasa sakit, sebab kalah oleh rasa ngilu yang sangat hebat. Kemudian baru ia merasa sakit. Hal itu membuat Beg kun buh bergirang dalam hati, lantaran sudah bisa merasakan sakit. Kelihatannya suat lo Kongcu bersungguh-sungguh mengobati bahunya, namun Beg kun buh tetap mencengkeram nadinya. Beberapa saat kemudian, Beg kun buh merasa sedikit nyaman, kenyamanan itu ngantuk dan merasa ingin tidur. Beg kun buh terengang, kenapa punya perasaan demikian pikirnya sambil memandang suat lo Kongcu. Sedangkan wanita itu terus menatap bahunya sambil tersenyum aneh, membuat Beg kun buh tersentak karena merasa ada sesuatu yang tak beres, tapi ia tidak bisa mengetahui hal itu, kecuali merasa mengantuk sekali. Karena itu, Beg kun buh pun mengerahkan tenaganya mencengkeram nadinya suat lo Kongcu, namun ketika itu pula suat lo Kongcu tertawa sambil melesat pergi. Betapa terkejutnya Beg kun buh, sebab ia merasa tak bertenaga sama sekali, ia ingin berteriak, tapi tak mampu mengeluarkan suara. Sayup-sayup ia masih mendengar suara tawa suat lo Kongcu yang bernada mengejeknya, ia ingin bergerak, namun badannya sama sekali tidak bisa bergerak sedikitpun. Kini barulah disadari kalau dirinya telah terjebak oleh rencana busuk suat lo Kongcu. Plaak! Mendadak suat lo Kongcu memukulnya dari belakang NG, sehingga membuat Beg kun buh roboh seketika. Bab ke-43 ingin menolong Seng kekasih malah terkurung. Setelah Beg kun buh roboh, suat lo Kongcu membuka sebuah pintu di dalam rumah itu. Co Hyong! Engkau bilang Beg kun buh sangat lihai, tapi lihatlah. Dia telah roboh di tanganku. Ketika suat lo Kongcu memanggil nama tersebut hati Beg kun buh berdebar tegang, dia sama sekali tidak menyangka Co Hyong berada di dalam rumah juga. Aku telah melihatnya terdengar suara sahutan, itu memang suara Co Hyong. Sudah sekian lama Beg kun buh tidak bertemu Co Hyong yang jahat dan berhati licik itu. Keberadaannya di situ, tentu akan menyusahkan dan membahayakan dirinya pula. Co Hyong berjalan keluar dari pintu itu. Matanya memandang Beg kun buh yang tergeletak di lantai senyumnya tampak dingin dan mengejek Beg kun buh. Wah! Saudara Beg kun buh memberi hormat padanya, sudah lama kita tak bertemu, apa kabar selama ini? Apakah engkau baik-baik saja? Beg kun buh diam saja dengan mati menatap Co Hyong, penuh kebencian. Suat lo Kongcu ujar Co Hyong, kalau engkau bisa membawa Beg kun buh ke Tionggoan dengan keadaannya yang seperti ini tentu engkau dapat menguas air rimba persilatan di Tionggoan. Hai hai suat lo Kongcu tertawa cekikikan memang benar apa yang engkau katakan, daerah miau yang terpencil ini. Tiada gunanya, aku harus ke Tionggoan untuk menguasai sembilan partai besar di sana. Sungguh omongan besar, tapi Co Hyong cuma tertawa-tawa saja. Suat lo Kongcu tertawa cekikikan lagi seusai berkata begitu, Co Hyong tertawa gelak pula, lalu mendekati Beg kun buh yang tak mampu bergerak itu. Saudara Beg, setiap kali engkau dalam bahaya selalu dapat meloloskan diri itu bukan berarti engkau berkepandayan tinggi, melainkan karena bernasib mujur saja, kini berada di Tok Sui Tong, aku ingin lihat bagaimana engkau meloloskan diri. Seusai berkata begitu, Co Hyong tertawa gelak, suara tawanya itu sungguh mengejutkan Li Cheng Lon dan Kun Lun Sem Chu yang berada di luar rumah. Li Cheng Lon mengenali suara tawa itu, sehingga wajahnya langsung merubah pucat pias. Co Hyong juga berada di dalam rumah itu ujar gadis itu. Apa hian Cheng Toti yang terkejut Co Hyong berada di dalam rumah itu? Ya Li Cheng Lon mengangguk. Kalau begitu, kun buh dalam bahaya ujar hian Cheng Toti yang dengan air muka berubah hebat. Kakak bat kakak bu Li Cheng Lon berteriak-teriak. Cepatlah engkau keluar, jangan terpedaya oleh mereka. Beg kun buh yang di dalam rumah mendengar suara teriakan Li Cheng Lon, namun sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara, kecuali berkeluh dalam hati. Setelah Li Cheng Lon berteriak, suara tawa Co Hyong berhenti bertapa gugup dan paniknya Li Cheng Lon, sebab ia tidak mendengar suara sahutan Be E Kun Bu. Tanpa banyak berpikir lagi, ia langsung menerjang ke arah pintu rumah itu. Sambil melancarkan sebuah pukulan, namun pukulan Li Cheng Lon tak mampu menghancurkan pintu. Guru, paman guru serunya, cepatlah bantu aku menghancurkan pintu itu. Kun Lun Sem Chu mulai maju, tapi, mendadak mereka merasa ada dasiran angin, yang membuat ketiganya berhenti. Muncullah seorang wanita berbadan pendek di hadapan mereka, cepat Kun Lun Sem Chu segera melancarkan pukulan, dapat dibayangkan betapa dasyatnya pukulan mereka bertiga itu. Akan tetapi, tiba-tiba wanita pendek itu menggerakkan tangannya, tampak cahaya kekuning-kuningan berkelebar ternyata sebuah jala yang dibuat dari kawat tembaga, jala itu bergerak ke arah Kun Lun Sem Chu. Seketika Kun Lun Sem Chu meloncat mundur, sebab ketika itu juga teriumbawaneh, tahulah mereka bahwa jala itu mengandung racun. Di saat Kun Lun Sem Chu meloncat mundur, wanita pendek itu mengejar sambil menyebarkan jalannya. Sementara itu Li Cheng Lon telah berhasil menghancurkan pintu rumah dengan pukulan-pukulan dasyat langsung saja gadis itu menerjang ke dalam. Setelah menerjang ke dalam, Li Cheng Lon merasa ada sebuah tangan mencengkeramnya cepat-cepat ia bertelit. Kakak Bu. Di mana engkau serunya karena di dalam rumah telah berubah gelap. Tiada sahutan dan tiada penyerangan lagi, membuat Li Cheng Lon tertegun. Kakak Bu. Kakak Bu. Kakak Bu ia berteriak lagi berulang kali, namun tetap tiada sahutan. Li Cheng Lon gugup dan penasaran. Kebetulan ia melihat ada pintu di situ. Segeralah ia menendang pintu itu sampai terbuka, kemudian melangkah masuk, kosong tidak terdapat seorang pun di dalam. Gadis itu keluar lagi, lalu menendang pintu lain. Pintu terbuka, tapi tiada seorang pun di dalam. Li Cheng Lon bertambah cemas, keringat dingin mulai mengucur setelah itu, ia mendekati pintu yang lain. Tanpa banyak pikir lagi langsung saja ia menendang pintu tersebut. Juga tiada seorang pun di dalam. Akan tetapi, di dalam kamar itu terdapat sebuah pintu terbuka, tapi tiada seorang pun di dalam. Li Cheng Lon bertambah cemas, keringat dingin mulai mengucur setelah itu, ia mendekati pintu yang lain. Tanpa banyak pikir lagi langsung saja ia menendang pintu tersebut, juga tiada seorang pun di dalam. Lubang di lantai Li Cheng Lon memandang lubang itu, lama sekali barulah ia melesat ke pinggir lubang tersebut. Gadis itu memandang ke dalam lubang, gelap gulita, tak tampak apapun di dalamnya, sebentar kemudian Li Cheng Lon meloncat ke dalam, cukup dalam lubang itu. Kakak Bu Kakak Bu teriak gadis itu. Tetap tiada sahutan, membuatnya semakin panik dan gugup, kemudian setelah merabah ke sana kemari ia tahu ada sebuah terowongan, Li Cheng Lon berjalan ke dalam dengan penuh kewaspadaan. Tak lama kemudian, mendadak ada sedikit cahaya di depannya, Li Cheng Lon memperepat langkahnya menuju ke sana, ternyata di tempat itu bergantung sebuah lampu minyak. Li Cheng Lon berhenti di bawah lampu minyak itu, lalu menengok ke sana kemari. Dilihatnya ada dua buah jalan. Gadis itu mengerutkan kening, sebab tidak tahu harus mengambil jalan yang mana, mendadak dari salah sebuah jalan itu terdengar suara tawa orang, menyusul terdengar pula suara orang berseru. Nona Li Sudah lama kita tidak bertemu, apa kabar? Begitu mendengar suara itu Li Cheng Lon tahu kalau orang itu Cho Hyong, matanya memandangi ke arah lubang itu dengan waspada. Tampak Cho Hyong melangkah keluar dari situ, wajahnya cerah berseri-seri. Di mana kakak bu tanyanya pada Cho Hyong. Kenapa begitu bertemu langsung menanyakan Beekun? Bu tanya Cho Hyong sambil menggeleng-geleng kepala. Di mana kakak bu, cepat katakan desak Li Cheng Lon. Suat lo Kongcu mengobati bahunya yang terkena panah beracun, Beekun bu malah berlaku kurang ajar terhadapnya, maka dia ditangkap jawab Cho Hyong sambil memandang gadis itu. Omong kosong dengus Li Cheng Lon. Kakak bu bukan orang semacam itu. Oh, ya Cho Hyong tertawa, dia bukan orang semacam itu. Kalau begitu aku telah keliru mempersalahkannya. Sebetulnya kakak bu berada di mana, cepatlah katakan desak Li Cheng Lon. Nona Li Cho Hyong tersenyum-senyum. Walau kita tidak bersama, siang malam aku selalu merindukanmu, apakah engkau tidak rindu padaku? Cho Hyong bentak Li Cheng Lon gusar dengan wajah kehijau-hijauan, omong apa engkau? Omongan yang berdasarkan suara hati, sahut Cho Hyong sambil menyengir. Engkau tidak mau katakan di mana kakak bu, aku akan pergi mencarinya, ujar Li Cheng Lon. Oh, haha Cho Hyong tertawa gelap, engkau boleh terus menuju ke dalam, tapi engkau pasti mati. Kalaupun harus mati, aku tetap mati bersama kakak bu, ujar Li Cheng Lon sungguh-sungguh. Nona Li Cho Hyong menjulurkan tangannya, ingin memeluk gadis itu, engkau masih muda dan cantik jelita, kenapa harus cari mati? Li Cheng Lon mengelak, sehingga Cho Hyong tidak berhasil memeluknya, akan tetapi, Cho Hyong bergerak cepat mengejamnya. Pada saat itu, Li Cheng Lon baru berjalan dua langkah, maka bahunya terpegang oleh Cho Hyong. Seketika gadis itu langsung mengayunkan tangannya melancarkan sebuah pukulan ke belakang, tapi Cho Hyong segera menekan bahunya, bahkan sekaligus menotok. Li Cheng Lon dengan cepat menggerakkan badannya, mengelak dari totokan lawan, Cho Hyong tertawa aneh, ia tidak menyangka gadis itu dapat berkelit. Kemudian kembali menyerangnya, sementara Li Cheng Lon terus berkelit ke sana kemari, tak terasa Cho Hyong telah menyerangnya belasan jurus, namun Li Cheng Lon tetap berhasil berkelit. Sebetulnya Li Cheng Lon sama sekali tidak berniat bertarung dengan Cho Hyong, sebab saat itu sangat mencemaskan B.E. Kun Bu. Cho Hyong pun terkejut bukan main, karena semua serangannya dapat dipatahkan gadis itu. Maka lelaki itu segera menghimpun hawa murninya, lalu melesat ke depan menghadang di hadapan Li Cheng Lon. Engkau menyerangku belasan jurus, aku tidak balas menyerangmu, bentak Li Cheng Lon gusar, engkau kira aku lakul pada Nui, ya? Nona Li Cho Hyong lertawa-tawa, engkau hanya mencintaiku bagaimana mungkin takut padaku? Ya, kan? Bukan main gusarnya Li Cheng Lon mendengar itu. Tangannya langsung bergerak menyerang Cho Hyong dengan jurus Hun Hoa Soh Liu, dahan bergoyang bunga berlaburan. Cho Hyong berkelit, kemudian mendadak sebelah tangannya menjulurkan ke depan, tepatnya pada sepasang payudara gadis itu. Sebuah serangan ringan. Li Cheng Lon meloncat mundur, maka serangan Cho Hyong tidak mengenai sasaran, akan tetapi, Cho Hyong cepat-cepat melesat ke depan mengburunya. Kenapa engkau terus mengejarku bentak Li Cheng Lon gusar mau cari perkara denganku? Nona Ue, Cho Hyong menarik nafas panjang. Ia memang jahat licik dan banyak akal busuknya, namun terhadap Li Cheng Lon, kelihatannya bersungguh-sungguh. Li Cheng Lon sama sekali tidak meladeninya. Hatinya terlanjur sangat mencintai Beekun Bu. Karena itu, Cho Hyong selalu berupaya memecah belahkan mereka, sekaligus mengambil hati gadis itu. Tapi care yang digunakan Cho Hyong sangat rendah dan cenderung kurang ajar, sehingga membuat Li Cheng Lon tidak menyukainya. Kali ini mereka berdua berada di tempat tersebut boleh dikatakan merupakan kesempatan emas bagi Cho Hyong. Bagaimana mungkin ia akan melepaskan kesempatan itu? Cho Hyong tiba di daerah Miao Sudah Sekian Yama. Selain Swat Lokong Chu, tidak seorang pun yang tahu, bahkan lihat platu dikelabui oleh Swat Lokong Chu. Selama berada di tempat rahasia yang disediakan Swat Lokong Chu, Cho Hyong terus-menerus melatih ilmu silatnya. Di samping itu, segala perbuatan Swat Lokong Chu juga atas rencana Cho Hyong. Semua itu lihat platu tidak mengetahuinya sama sekali. Nonali, Cho Hyong menarik nafas panjang, Aku akan cari gara-gara dengan semua orang yang di kolong langit namun tidak dengan engkau. Aku berkata sesungguhnya. Kalau begitu, kenapa dari tadi engkau terus memburu diriku? Tanya Li Cheng Lon sambil menatapnya tajam. Nonali, sudah sekian lama kita tidak bertemu apakah dalam hatimu tiada sesuatu yang ingin disampaikan padaku? Tanda tanya ha. HMM dengus Li Cheng Lon sinis. Perkataan apa yang harus ku sampaikan padamu em? Nonali. Cho Hyong tersenyum getir apakah hingga? Saat ini engkau masih tidak tahu isi hatiku aku tahu ujar Li Cheng Lon ketus. Oh wajah Cho Hyong berseru syukurlah kalau begitu. Engkau selalu berpikir, harus dengan care bagaimana mencelakai orang lain agar memperoleh keuntungan. Ya, kan sahut Li Cheng Lon sambil tersenyum menghina. Ah 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 ah! Keluh Cho Hyong, Nonali, kenapa engkau memandang diriku begitu rendah? Kalau tidak sudi memaafkanku, aku tidak bisa bilang apa-apa. Namun kini kita masih berada di daerah Miao, sedangkan tidak lama lagi Suat Lokong Chu ingin berangkat ke Tionggoan. Nah, alangkah baiknya kita melewati hari-hari yang indah di daerah Miao ini saja. Ya, bagaimana menurutmu? Engkau sedang bermimpi, ya? Bagaimana mungkin aku akan bersamamu sahut Li Cheng Lon dengan kening berkerut? Kalau tidak mau bersamaku, tentunya engkau tidak bisa pergi dari Tok Su, Itong. Ujar Cho Hyong memberitahukan apalagi engkau bersedia bersamaku, maka kita akan melewati hari-hari yang penuh kebahagiaan di sini. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang engkau ucapkan. Tidak mengerti ya? Tahukah engkau bagaimana keadaan Beekun Bu sekarang? Ketika Cho Hyong menyebut nama tersebut, guguplah Li Cheng Lon dan langsung menyerang. Cho Hyong terpaksa berkelit Li Cheng Lon cepat-cepat melesat lagi meninggalkan. Akan tetapi, Cho Hyong tetap mengikutinya dari belakang. Li Cheng Lon terus berlari walau telah belasan depa, belum mencapai ujung terowongan itu. Kakak Bu. Kakak Bu, Li Cheng Lon terus-menerus berteriak memanggil Beekun Bu, namun tiada sahutan sama sekali. Lemaslah sekujur badan Li Cheng Lon, itu bukan karena badannya terluka atau terkena racun, melainkan karena merasa cemas terhadap Beekun Bu. Sementara Cho Hyong terus mengikutinya, ia tidak melancarkan serangan gelap terhadap gadis itu, hanya berusaha membujuknya. Tapi Li Cheng Lon menganggap angin lalu, sama sekali tidak mendengarnya, berselang beberapa saat kemudian, di depan tampak terang-benderang. Li Cheng Lon berhenti, ternyata tempat yang terang-benderang itu sebuah ruang batu, beberapa buah obor yang menyalah menancap di dinding ruang batu tersebut. Dekat dinding, terlihat sebuah kursi terbuat dari batu pualam, seorang wanita duduk di atasnya. Siapa wanita itu? Tidak klien Suat Lo Kong Cu, begitu melihat wanita itu, Li Cheng Lon langsung menerjang ke arahnya. Akan tetapi, Suat Lo Kong Cu mengibaskan tangannya, sehingga membuat Li Cheng Lon berhenti di tempat. Mana kakak Bu tanya gadis itu? Engkau menanyakan B.E. Kun Bu tanya Suat Lo Kong Cu sambil tertawa. Ya Li Cheng Lon menganggap tentunya dia berada di Tok Sui Tong Suat Lo Kong Cu memberitahukan dan tetap tertawa. Dia memperayaimu dapat mengobatinya, tapi sebaliknya engkau malah mempunyai tukas Li Cheng Lon sambil menuding Suat Lo Kong Cu, perbuatanmu itu rendah sekali. Hihi Suat Lo Kong Cu tertawa terkekeh siapa suruh dia begitu gampang terpedaya. Kakak bule laki sejati yang tak pernah menipu orang lain, maka bagaimana dia tahu dirinya akan dipedaya begitu sahut Li Cheng Lon sengit. Oh Suat Lo Kong Cu tidak gusar, sebaliknya malah terus tertawa, seakan gembira sekali. Li Cheng Lon ingin menyerang Suat Lo Kong Cu, namun di saat bersamaan ia mendengar suara Co Hyong di belakangnya. Suat Lo Kong Cu, saat ini walau B.E. Kun Bu terkena dua macam racun, dia masih hidup, kan? Tidak salah Suat Lo Kong Cu manggut-manggut. Co Hyong tidak berkata apa-apa lagi hanya memandang gadis itu. Wajah gadis itu pucat pias, ia sudah tahu maksud tujuan Co Hyong, kemudian tanyanya. Engkau pikir mau bagaimana tetap perkataan itu, sahut Co Hyong. Perkataan Apal Li Cheng Lon mengerutkan kening. Suat Lo Kong Cu berhasil menawan B.E. Kun Bu, maka dia ingin membawanya ke Tionggoan, agar nama Suat Lo Kong Cu terkenal di rimba persilatan Tionggoan. Apal Li Cheng Lon terbelalak. Sedangkan Tok Sui Tong ini, Co Hyong tersenyum akan diserahkan padaku untuk dihuni, jadi engkau harus berada di sini menemaniku barulah Suat Lo Kong Cu akan mengampuni nyawa B.E. Kun Bu. Wajah Li Cheng Lon semakin memucat gadis itu berdiri mematung. Co Hyong menatapnya sambil tersenyum-senyum. Engkau boleh berpikir perlahan-lahan di sini, nanti kami kemari menengokmu. Usai berkata begitu, ia dan Suat Lo Kong Cu meninggalkan ruang batu itu. Blam! Pintu ruang batu itu tertutup. Li Cheng Lon berdiri termangu-mangu di tempat tadi Co Hyong mengatakan bahwa B.E. Kun Bu terkena dua macam racun, apakah itu benar? Padahal waktu itu B.E. Kun Bu mencengkeram nadi Suat Lo Kong Cu, kenapa bisa berbalik, Suat Lo Kong Cu yang menawannya? Li Cheng Lon terus berpikir. Lama sekali barulah ia membalikan badannya. Ia tahu di ruang batu itu cuma terdapat ia seorang diri, Co Hyong menyuruhnya berpikir perlahan-lahan ia tidak berpikir, sebab tidak mungkin akan hidup bersama Co Hyong di Tok Sui Tong ini, daripada hidup bersama Co Hyong, lebih baik mati saja. Tiba-tiba ia teringat pada B.E. Kun Bu, seketika wajahnya berubah murung dan mulai mengucurkan air mata, mereka lelah saling mencinta begitu lama, tapi hingga saat ini masih belum bisa melangsungkan pernikahan, malah harus terus-menerus mengalami kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Oleh karena itu, ia mengambil keputusan apabila berhasil meloloskan diri bersama B.E. Kun Bu, tidak mau berkecimpung dalam rimba persilatan lagi ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di suatu tempat terpencil saja. Gadis itu terus menangis terisak-isak, entah berapa lama kemudian, barulah berhenti menangis, ia mendekati pintu ruang batu itu, ternyata pintu itu terbuat dari batu yang sangat tebal. Li Cheng Lo coba mendorong, namun pintu batu itu sama sekali tidak bergerak ia menarik nafas panjang, kemudian duduk di kursi batu pualam. Ia tidak bisa meloloskan diri dari ruang batu berarti juga tidak bisa pergi mencari B.E. Kun Bu. Hatinya mulai berduka, isak tangis pun meledak kembali. Namun tak lama kemudian, mendadak ia mendengar suara ketukan. Suara itu berasal dari dinding samping, namun Li Cheng Loan tidak begitu memperhatikan suara itu. Tok, 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 terdengar lagi suara itu. Li Cheng Loan mengerutkan kening, perlukah ia bangkit berdiri mendekati dinding itu. Terdengarlah suara lirih memanggil namanya, Nonali. Nonali, dapatkah engkau mendengar suaraku? Li Cheng Loan terengang, ia mengenali suara itu, tapi tidak ingat siapa orangnya. Ya, ya, aku dengar, sahutnya. Engkau dapat mendengar suaraku? Orang itu masih terus bertanya, engkau dapat dengar suaraku? Agaknya orang itu tidak mendengar suara sahutan Li Cheng Loan. Dan, gadis itu berpikir sejenak, lalu memungut sebuah batu kecil, kemudian diketukan pada dinding itu tiga kali. Nonali, kalau engkau dapat mendengar, ketuklah dinding ini tiga kali. Li Cheng Loan menurut, ia yakin orang itu tidak berniat jahat setelah mengetuk tiga kali, terdengarlah suara itu. Nonali, mungkin engkau telah lupa padaku. Aku pernah bertemu kalian di atas bukit itu, aku pun pernah berpesan pada kalian, apabila kalian berhasil meloloskan diri dan kembali ke Tionggoan, tolong beritahukan pada keluarga ku bahwa aku berada di daerah Miao. Mendengar itu, Li Cheng Loan segera teringat siapa orangnya. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi diurungkannya, sebab tahu orang itu tidak dapat mendengar suaranya. Nonali, engkau diam di situ. Aku akan berupaya menolongmu. Tok, tok, tok. Li Cheng Loan mengetuk dinding itu dengan batu, pertanda ia telah mendengar apa yang dikatakan orang itu. Saat ini, hati Li Cheng Loan terasa lega sekali, karena orang itu akan berupaya menolongnya, walau ia tidak tahu bagaimana care orang itu akan menolongnya, dan berhasil atau tidak, namun hatinya sudah lebih tenang daripada tadi. Setelah itu, Li Cheng Loan kembali duduk di kursi batu pualam, tetapi tak seberapa lama kemudian, mendadak dirasakannya kursi itu berputar ia terkejut dan cepat-cepat meloncat meninggalkan kursi tersebut. Setelah sepasang kakinya menyentuh lantai, ia segera memandang ke arah kursi pualam, dilihatnya kursi pualam itu berputar lebih cepat, bahkan makin naik, dan kemudian tampak sebuah lubang besar di bawahnya. Li Cheng Loan sama sekali tidak menyangka, kalau di bawah kursi batu pualam terdapat sebuah jalan rahasia, ia memandang ke arah lubang itu, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tak lama kemudian kursi batu pualam berhenti berputar, dan tampak seorang muncul dari lubang itu, begitu melihat orang tersebut Li Cheng Loan merasa girang, karena orang itu adalah orang tua yang di atas bukit. Ciam Pue. Tanda petik. Orang tua itu segera memberi isyarat agar Li Cheng Loan tidak melanjutkan ucapannya, lalu merangkak keluar dari lubang tersebut. Setelah sampai di atas, ia lalu cepat-cepat memutar kursi batu pualam, dan dalam waktu sekejap kursi itu sudah kembali seperti semula. Nonali, aku adalah ahli membuat alat rahasia di Tionggoan, orang tua itu memberitahukan begitu aku tiba di daerah Miao, suat lokong cu dan liatlah tu memaksaku untuk membuat berbagai macam ruang rahasia. Oh oh Li Cheng Loan manggut-manggut aku tahu mereka berdua tidak dapat diperaya, maka di setiap ruang rahasia telah kupasang semacam alat rahasia, dan mereka berdua sama sekali tidak mengetahuinya. Kalau begitu, cepatlah Ciam Pue membawaku keluar desak Li Cheng Loan. Itu. Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Untuk sementara ini masih tidak bisa, kenapa tanya Li Cheng Loan. Suat lokong cu dan liatlah cu memang tidak tahu terowongan rahasia itu, tapi orang hon yang bernama Cho Hyong telah menaruh curiga padaku, jawab orang tua itu. Aku tahu, dia memang cerdas tapi jahat, licik dan banyak akal busuknya, ujar Li Cheng Loan. Cho Hyong mendengar pembicaraan kita tadi, sebab dia berada di sekitar sini dia membentak-bentak menanyakan apa yang kulakukan. Haah air muka Li Cheng Loan berubah, kalau begitu, dia pasti sudah tahu akan terowongan rahasia itu. Itu belum tentu, tetapi, apabila dia muncul sekarang, aku pasti mati dan engkau pun pasti celaka, sahut orang tua itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Li Cheng Loan tahu akan kesulitan orang tua itu, maka tidak mendesaknya agar membawanya keluar, mereka berdua cuma saling memandang, lama sekali barulah orang tua itu membuka mulut. Sudah lewat sekian lama, kupikir Cho Hyong telah pergi nonali, aku akan membawamu meninggalkan ruang batu ini. Terima kasih ucap Li Cheng Loan, apakah Ciam Pue tahu di mana kakak seperguruan ku tanyanya? Aku cuma tahu bahwa suat lo kongcu akan membawa B.E. Kun Bu yang tak bisa bergerak ke Tionggoan, tapi tidak tahu dia berada di mana. Ah ah ah, Li Cheng Loan menghela nafas, oh ya, bolehkah Ciam Pue memberitahukan padaku tentang ruang-ruang rahasia yang digunakan untuk menyetep orang? Boleh, tapi aku sama sekali tidak tahu B.E. Kun Bu disekap di mana, orang tua itu memberitahukan kalau engkau sudah keluar dari sini, engkau boleh coba mencarinya. Terima kasih, Ciam Pue ucap Li Cheng Loan dan sekaligus menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua itu. Nona Li orang tua itu cepat-cepat membangunkan Li Cheng Loan. Jangan berjini. Sekali lagi ku ucapkan banyak-banyak terima sikih pada Ciam Pue ucap Li Cheng Loan dengan air matu berderai-derai. Orang tua tersebut tersenyum, kemudian memutar kursi batu pualam, dan tak iamah muncullah sebuah lubang. Mereka berdua masuk ke lubang, kemudian orang tua itu memutar kursi batu pualam lagi, agar kembali ke posisi semula. Bab ke-44 Cho Hyong menemui ajalnya. Setelah berada di dalam lubang itu, orang tua tersebut memasang pendengarannya dengan seksama. Ciam Pue mendengar sesuatu tanya Li Cheng Loan. Tiada suara apapun, jawab orang tua itu dan memberitahukan Nona Li, aku punya sebuah buku kecil, yang memuat semua gambar dan ruang rahasia di Tok Sui Tong ini. Kini buku ini ku serahkan padamu. Apabila engkau menghadapi suatu ruang rahasia, buku kecil inilah kamusnya. Terima kasih, Ciam Pue ce ucap Li Cheng Loan sambil menerima buku itu, lalu disimpannya ke dalam bajunya. Orang tua itu mengajak Li Cheng Loan berjalan ke depan dan berselang sesaat tampak ada cahaya di depan. Aku akan keluar dulu, kalau terjadi sesuatu di luar dugaan, janganlah engkau keluar, agar tidak menyianyikan pertolonganku ujar orang tua itu berpesan engkau ingat. Engat Li Cheng Loan mengangguk. Orang tua itu lalu berjalan ke depan, setelah itu barulah Li Cheng Loan mengikutinya dari belakang. Tak seberapa lama kemudian, orang tua itu sudah di luar sedangkan Li Cheng Loan bersembunyi di terowongan itu. Li Cheng Loan menarik nafas lega, karena di luar tiada suara apapun, namun begitu ia hendak keluar, tiba-tiba di luar terdengar suara tawa, yang disusul suara bentakan. Li Cheng Loan mengenali suara tawa itu, yaitu suara tawa Choh Yong. Mau berbuat apa engkau di sini, Ti? Tidak. Sahut orang tua itu bergemetar, tidak bentak Choh Yong Ngi Agi. Di sini tempat terpencil. Aku telah melihatmu keluar masuk di sini. Kau masih mengatakan tidak berbuat apa-apa? Cepat bawa aku ke dalam agar aku melihat dengan jelas. Choh Yong orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala, kalau engkau tidak peraya aku pun tidak bisa apa-apa, tetapi kalau engkau menyuruhku agar membawamu masuk, aku tidak dapat melaksanakan sebab aku bekerja untuk suat lokong cu, jadi orang lain tidak boleh mengetahuinya. Engkau ingin menekanku dengan nama suat lokong cu, tanya Choh Yong sambil tersenyum dingin. Aku tidak peraya kalau engkau tidak takut pada suat lokong cu, sahut orang tua itu. Haha Choh Yong tertawa gelap, tidak salah. Di sini dia adalah majikan, sedangkan aku hanya merupakan tamu. Dia ingin ketionggoan, namun harus menuruti petunjukku. Maka kalau aku membunuhmu apakah dia akan mempersalahkan aku? Li Cheng Lon melongo keluar. Dilihatnya Choh Yong berdiri di hadapan orang tua itu, dan wajah orang tua itu tampak pucat pias. Kalau engkau berkeras ingin masuk, aku akan membawamu masuki ujar orang tua itu sambil membalikan badannya. Engkau harus tahu kelihayanku, apabila engkau berani macam-macam, berarti engkau cari mali ancam Choh Yong. Orang tua itu diam saja, kemudian berjalan memasuki terowongan itu, sedangkan Li Cheng Lon segera bersembunyi di balik sebuah batu besar. Setelah berjalan beberapa langkah, orang tua itu memberi isyarat kepada Li Cheng Lon, agar Li Cheng Lon turun tangan terhadap Choh Yong. Gadis itu tersentak, sebab ia tahu jelas betapa tingginya kepandayan Choh Yong, kalau ia turun tangan menyerang Choh Yong tapi tidak berhasil, ia dan orang tua itu pasti akan celaka. Tapi dalam keadaan begini, mau tidak mau ia harus melakukannya, adapun mengenai berhasil atau tidak, itu urusan kedua. Sementara orang tua itu terus berjalan ke dalam, dan Choh Yong terus mengikutinya dari belakang. Padahal orang tua itu tidak melihat Li Cheng Lon berada di mana, sebab gadis itu bersembunyi di balik sebuah batu besar, lagi pula di dalam terowongan itu sangat gelap, namun orang tua itu yakin, Li Cheng Lon telah melihat isyaratnya tadi. Hati Li Cheng Lon berdebar-debar tegang ketika Choh Yong semakin mendekati tempat persembunyiannya. Setelah Choh Yong sampai di dekatnya, Li Cheng Lon menghimpun luokangnya, kemudian disalurkan pada telapak tangannya, ia mengerahkan seluruh luokangnya, karena harus berhasil menyerang Choh Yong dengan satu kali pukulan, sebab kalau tidak, ia dan orang tua itu pasti akan celaka. Kini Choh Yong semakin mendekat, dan hati Li Cheng Lon pun bertambah tegang, perlahan-lahan ia mengangkat sebelah tangannya dan menyalurkan seluruh tenaga dalamnya. Sedangkan Choh Yong sama sekali tidak tahu, bahwa di dalam terowongan yang gelap itu bersembunyi seseorang. Tidak ada apa-apakan orang tua itu mengoceh, apa yang mau engkau lihat di dalam begini? Li Cheng Lon tahu, bahwa orang tua itu mengoceh untuk memecahkan perhatian Choh Yong. Diam bentak Choh Yong, yang telah melewati tempat persembunyian Li Cheng Lon dua langkah. Boom! Li Cheng Lon menyerangnya dengan pukulan dasyat. Karena begitu dekat, maka Choh Yong tidak bisa berkelit, sehingga pukulan yang dilancarkan Li Cheng Lon tepat mengenai punggungnya. Boom! Li Cheng Lon melancarkan sebuah pukulan lagi, yang menghantam dada Choh Yong. Ak-a-ah jerit Choh Yong dan seketika badannya terpental keluar, ia ingin balas menyerang, namun sudah tidak bertenaga, sebab pukulan kedua itu telah menghantam hawe akai hiatnya, ia jatuh terkapar di tanah, dan mulutnya menyemburkan darah segar. Setelah Choh Yong menjerit, barulah Li Cheng Lon tahu bahwa kedua pukulannya telah berhasil melukai Choh Yong. Wa-a-ah Choh Yong menyemburkan darah segar lagi. Chiam po-e! Aku telah berhasil melukainya ujar Li Cheng. Lon memberitahukan. Orang tua itu segera berlari menghampiri Choh Yong, yang wajahnya pucat-pias dan tergeletak dengan nafas memburu. Perlahan-lahan orang tua itu mengangkat sebelah tangannya teh kelihatannya ingin menghabiskan nyawa Choh Yong. Li Cheng Lon adalah gadis berhati bajile walau ia tahu jelas Choh Yong sangat jahat dan licik, tapi merasa tidak sampai hati melihatnya dibunuh oleh orang tua itu. Chiam po-e! Dia sudah terluka parah. Chiam po-e! Tidak perlu membunuhnya lagi, cegah Li Cheng Lon. Orang itu harus dibunuh, sahut orang tua itu. Kalau tidak pasti akan menimbulkan penyakit di kemudian hari. Dia telah terluka parah dan tak mampu melawan, untuk apa membunuhnya lagi ujar Li Cheng Lon sambil menarik nafas. Orang tua itu memandang Li Cheng Lon, kelihatannya ia tidak peraya akan pendengarannya, sebab tidak menyangka kalau gadis itu berhati bajik, akan tetapi, kalau saat ini Choh Yong tidak dilenyapkan kelak pasti akan mencelakai Li Cheng Lon. Nonali, tentang ini aku tidak bisa menurutimu, ujar orang tua itu. Li Cheng Lon mengarahkan pandangannya pada Choh Yong, wajah Choh Yong yang tampan itu pucat pias dan nafasnya semakin memburu, Choh Yong pun memandangnya dengan metredup. Li Cheng Lon merasa tidak enak, sebab telah melakukan serangan gelap terhadapnya. Oleh karena itu, Li Cheng Lon menghampirinya, lalu bertanya dengan suara rendah. Saudara Choh, apakah lu kamu parah sekali? Choh Yong memandangnya dengan metredup, kemudian menyahut sambil tersenyum, ternyata Nonali, walau aku telah terluka parah, namun tidak akan mempersalahkanmu. Mendengar ucapan itu, Li Cheng Lon semakin merasa tidak enak dan tidak tega. Chiam Pue Ujar Li Cheng Lon kepada orang tua itu, dia telah terluka parah sehingga tak mampu bergerak karena itu lebih baik ditotok jalan darahnya, agar dia tetap berada di sini saja. Nonali, ini tidak bisa, orang tua itu menggelengkan kepala, engkau harus tahu, bahwa kita masih dalam keadaan bahaya di tempat ini, lagi pula B.E. Kun Bu berada di tangan suat Lokong Chu, dan Kun Lun Sem Chu pun telah ditangkap, maka kita harus cepat-cepat menolong mereka, kalau cuma ditotok, penjahat ini tentu masih akan merusak rencana kita menolong mereka. Li Cheng Lon terdiam, kemudian menarik nafas panjang. Aku yang turun tangan, jadi engkau tidak perlu merasa. Tidak enak, ujar orang tua itu melanjutkan engkau boleh tidak menyaksikannya. Li Cheng Lon terus menggeleng-gelengkan kepala, dan air matanya telah berderai-derai. Sedangkan orang tua itu mengangkat sebelah tangannya, Cho Hiong memejamkan matanya sambil menghela nafas. Aku tidak menyangka akan mati di tangan orang yang tak terkenal gumamnya. Tiam Puei berhenti, seru Li Cheng Lon. Orang tua itu menoleh kepalanya ke arah Li Cheng Lon sambil mengerutkan kening. Kalau engkau melarangku membunuhnya, aku pun tidak mau mencampuri urusan kalian lagi ujarnya. Tiam Puei jangan menyalahkan aku wajah Li Cheng Lon pucat pias. Entah sudah berapa kali orang itu memperdayaku, dan tahu bahwa dia orang jahat, namun aku merasa tidak tega. Nonali orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Hatimu begitu bajik, tidak pantas engkau jadi kaum bulim. Sementara Cho Hiong mulai membuka matanya. Nonali, engkau membelaku, aku sangat terharu dan berterima kasih padamu, ujarnya. Usai berkata begitu, Cho Hiong memejamkan matanya lagi, dan Li Cheng Lon menatapnya. Gadis itu ingat sejak bertemu Cho Hiong, walau orang tersebut sangat jahat dan berhati licik, namun ia bersungguh-sungguh terhadapnya. Oleh karena itu, Li Cheng Lon semakin merasa tidak tega menyaksikan kematiannya. Saudara Cho, aku telah berusaha membujuk Tiam Puei ini, tapi Tiam Puei ini tidak mau dengar. Harap engkau tidak mempersalahkan aku yang telah melakukan serangan gelap terhadapmu. Ujar Li Cheng Lon terisak-isak. Nonali Cho Hiong tersenyum, aku senang dan rela mati di tanganmu. Aku juga tidak akan mempersalahkanmu yang telah menyerangku. Saudara Cho Li Cheng Lon menarik nafas panjang, entah sudah berapa banyak orang yang tak berdosa mati di tanganmu, engkau harus tahu tentang itu. A-a-a-a-a Cho Hiong menghela nafas, aku tahu itu, namun maksudmu ditujukan pada Li Yong Gyo Pinkan. Ya, Li Cheng Lon mengangguk. Aku memang bersalah terhadapnya, tapi aku sama sekali tidak mencintainya, Cho Hiong memberitahukan. Saudara Cho Li Cheng Lon menggeleng-geengkan kepala, kenapa engkau begitu jahat? Padahal wajahmu sangat tampan. Kalau engkau berhati baik, tentu engkau bisa hidup tenang, damai dan bahagia. Nonali, aku, aku memang jahat. Cho Hiong tampak semakin lemah, bahkan aku pun pernah ingin menodayamu, itu lantaran saking cinta padamu. Engkau salah, cinta tidak bisa dipaksa dengan care begitu, Li Cheng Lon menarik nafas panjang. A-a-a-a, keluh Cho Hiong, Nonali, tahukah engkau, siapa yang membunuh So Penghai guruku itu? Aku tidak tahu. Aku yang membunuhnya, Cho Hiong memberitahukan karena aku ingin menyerahkai kitab ilmu silat Sam Im Sini. Mendengar ucapan itu, Li Cheng Lon terdiam. Nonali, aku mendengar ada suara di luar, cepatlah engkau pergi, lihat siapa yang berada di luar ujar orang tua mendadak. Li Cheng Lon terkejut dan segera melesat keluar pada waktu bersamaan, terdengarlah suara jeritan Cho Hiong yang menyayatkan hati, itu membuat Li Cheng Lon langsung berhenti, bahkan nyaris terkulai ia tahu, bahwa orang tua itu telah turun tangan membunuh Cho Hiong, ia berdiri tertegun di tempat, lama sekali barulah bertanya. Dia, dia sudah mati. Nonali sahut orang tua itu, engkau tidak perlu menaruh kasihan padanya. Sejak dia berada di daerah Miao ini, sudah ribuan orang Miao mati di tangannya, itu karena suat lokong cu sangat menurut padanya, maka dia memang pantas mati. Ciam Poe, aku tahu itu. Kalau begitu, kenapa engkau berduka? Aku berduka karena telah melakukan serangan gelap terhadapnya, aku merasa perbuatanku itu kurang pantas, sehingga terus merasa tidak enak dalam hati, ujar Li Cheng Lun memberitahukan. Nonali harus tahu, orang itu pun telah sering melakukan serangan gelap terhadap orang lain, maka seranganmu itu merupakan ganjaran baginya, sahut orang tua itu dan menambahkan itu sudah merupakan takdirnya. Ciam Poe, tanda petik, mayat Cho Hiong biar di sini saja. Aku akan membawamu pergi menemui Kun Lun Sam Chu. Di mana guru dan paman guruku? Mereka bertiga telah ditangkap, maka kita harus segera pergi menolong mereka. Ciam Poe, terima kasih ucap Li Cheng Lon, kita bisa hidup karena atas bantuan Ciam Poe. Nonali orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala, aku ini terhitung apa? Sama sekali tidak bisa meninggalkan Tok Sui Tong ini, malah masih harus mengandal pada kalian agar aku bisa kembali ke Tionggoan. Semula Li Cheng Lon agak mempersalahkan orang tua itu yang telah membunuh Cho Hiong, namun kini setelah mendengar apa yang dikatakannya timbulah rasa salut dalam hatinya, sebab orang tua itu tak berbangga diri karena telah menolong dirinya. Ciam Poe, apakah kita mampu menolong ketiga guru ku? Tanya Li Cheng Lon mendadak. Para penjaga di sana tidak berkepandaian tinggi, maka dengan tenaga kita berdua, aku yakin kita bisa menolong mereka. Ciam Poe Erli Cheng Lon menatapnya daem dalam. Ciam Poe selalu bilang tidak bisa meninggalkan Tok Sui Tong ini. Kini Ciam Poe telah menolongku, bahkan aku pergi menolong ketiga guruku pula, apakah Ciam Poe tidak khawatir akan diketahui Suat Lokong Chu? Cepat atau lambat Suat Lokong Chu pasti akan mengetahui sahut orang tua itu sambil tersenyuni getir. Jadi biar dia tahu saja. Dia tidak akan membunuhmu. Terus terang, orang tua itu menarik nafas panjang. Kalaupun dia tidak membunuhku aku pun tidak akan bisa. Hidup lama. Lo Li Cheng Lon terengang, Kenapa? Aku telah diracuni Suat Lokong Chu, maka setiap bulan dia pasti berikan aku obat, dan karena itu aku masih sisa hidup. Apabila satu bulan saja dia tidak memberiku obat itu, aku tentu akan mati. Orang tua itu memberitahukan. Apakah racun itu tidak ada obat? Penawarnya ada, tapi aku tidak mendapatkannya. Jadi, Li Cheng Lon mengerutkan kening, Fobat. Penawar itu berada di mana? Obat penawar itu semacam rumput, adanya di Mokui Cieh Yei. Kalau aku makan rumput itu, maka racun yang mengidap di tubuhku akan punah, orang tua itu memberitahukan. Tapi di mana Mokui Cieh Yei itu, aku sama sekali tidak mengetahuinya. Padahal Li Cheng Lon cuma sekedar bertanya, namun ia justru tahu tentang rumput itu, maka gadis itu merasa girang sekali. Ciam Pue, apakah rumput itu berdaun tuju tanyanya? Betul. Kok engkau tahu orang tua itu terbelalak? Ciam Pue. Be, kun bu masih punya sebatang rumput itu, Li Cheng Lon memberitahukan dengan wajah berseri. Oh orang tua itu kelihatan kurang peraya. Mokui Cieh Yei berada di gurun pasir, aku cuma mendengar dari orang, apakah kalian pernah ke tempat itu? Kami pernah ke sana, bahkan nyaris mati di sana, sahut Li Cheng Lon. Ketiga guruku menjadi tidak waras karena terkena semacam racun, tapi kini telah sembuh setelah makan rumput itu. Oh, syukurlah. Kalau begitu, aku masih punya harapan untuk kembali ke Tionggoan. Aku sudah rindu sekali pada kampung halamanku. Mungkin cucuku sudah besar sekali. Ciam Pue pasti bisa pulang ke kampung halaman, ujar Li Cheng Lon sambil tersenyum. Ayuh, kita ke sana ajak orang tua itu sambil berjalan, lalu Li Cheng Lon mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan beberapa mil, mereka melihat orang-orang Miao sedang berlalu-lalang, lalu keduanya tampak berusaha menghindari orang-orang Miao itu. Kehebatan Suat Lokong Chu mengerahkan burung-burung elang, membuat orang-orang Miao yang di luar Tok Sui Tong tidak berani menyerang kemari. Kalau Suat Lokong Chu tidak memiliki burung-burung elang itu, kita pun tidak perlu takut padanya, ujar orang tua itu memberitahukan. Kalau begitu, kita harus menolong ketiga guruku dan B.E. Kun Bu, setelah itu barulah kita berunding, usul Li Cheng Lon. Kini aku merasa punya harapan untuk meninggalkan Tok Sui Tong, jadi aku harus berupaya menolong mereka, ujar orang tua itu bersungguh-sungguh. Tapi, U.E. Cheng Lon tersenyum getir titik B.E. Kun Bu telah terkena dua macam racun, sehingga sekujur badannya tidak bisa bergerak. Jadi bagaimana baiknya aku pernah membuat sebuah ruang rahasia, khusus untuk menyimpan berbagai macam obat penawar racun, setelah kita berhasil menolong mereka, aku akan pergi mencuri obat penawar racun itu. Terima kasih, Ciampo E. Ucap Li Cheng Lon, wajah gadis cantik itu tampak berseri-seri. Keduanya terus berakap-cakap sambil melanjutkan perjalanan beberapa saat kemudian sudah sampai di sebuah lembah. Di dalam lembah itu terdapat sebuah sungai kecil berayar sangat jernih, keadaan di tempat itu bahkan terlihat sangat indah dan menarik, namun mereka tidak melihat seorang pun berada di situ. Ciampo E, untuk apa kita kemarin? Tanya Li Cheng Lon heran. Jangan bersuara sahut orang tua itu dengan suara rendah, aku akan memancing dua penjaga di sana, kepandayan mereka di atasku, maka ku minta engkau yang turun tangan lo. Apakah penjara bawah tanah itu berada di sini? Tanya Li Cheng Lon lagi. Orang tua itu mengangguk, kemudian ia berteriak-teriak dengan bahasa miau, Li Cheng Lon tidak mengerti apa yang diteriakan itu, namun sesaat kemudian muncul dua orang miau dari sebuah gua. Kedua orang miau itu berbadan tinggi besar. Li Cheng Lon melihat kedua orang miau itu membawa tombak gemerlapan hatinya sempat merasa cemas juga. Kedua orang itu adalah penjaga di sana. Li Cheng Lon manggut-manggut, kemudian orang tua itu maju menyapa keduanya, agaknya kedua penjaga itu mengenal si orang tua. Namun seketika keduanya mengernyitkan kening tajam begitu melihat Li Cheng Lon berada di situ. Mau apa engkau kemaritanya salah seorang miau itu, dan siapa gadis itu? Aku datang untuk mengontrol alat-alat rahasia yang di penjara bawah tanah, kalau ada kerusakan, harus segera ku perbuiki, sahut orang tua itu sambil tersenyum jadi kalian berdua tidak perlu mencurigamu. Semua alat rahasia di penjara bawah tanah tiada kerusakan, kenapa engkau datang saat ada orang ditawan di dalam? Tanya orang miau sambil menatap orang tua itu. Karena ada taunan di dalam, maka aku harus memeriksa alat-alat rahasia yang di dalam penjara bawah tanah itu, sahut si orang tua mencoba meyakinkan aku khawatir para tahanan itu akan kabur. Baik, mari ikut kami ke dalam ajak salah seorang miau. Mendadak Li Cheng Lon bergerak menyambar senjata mereka, semula kedua orang miau itu terkejut ketika melihat Li Cheng Lon yang memegang senjata mereka, seketika juga keduanya tertawa gelak. Kenapa kalian tertawa bentak Li Cheng Lon gusar engkau cantik jelita dan lemah gemulai, kok mampu memegang senjata kami sahut salah seorang miau, engkau ingin merebut senjata kami, Ya benar, Li Cheng Lon mengangguk baik, silakan rebut tantang kedua orang miau itu. Li Cheng Lon cepat mengerahkan lewekangnya, sekejap saja senjata itu telah berpindah ke tangannya. Hal itu membuat kedua orang miau membelalak kaget meti mereka menatap Li Cheng Lon dengan mulut ternganga lebar. Belum keduanya tersadar, Li Cheng Lon telah bergerak cepat melancarkan dua buah pukulan. Plak. Buk. Kedua orang itu terpental, kemudian jatuh dengan mulut mengeluarkan darah segar bahkan seketika keduanya tergeletak pingsan. Orang tua itu segera menarik Li Cheng Lon ke gua. Suasana gelap sekali di dalamnya, membuat matanya tidak dapat melihat apapun. Orang tua itu segera menyalakan sebuah obor suasana terang membuat Li Cheng Lon mampu melihat ruangan itu, namun tak ada yang terlihat kecuali hanya beberapa buah batu. Orang tua itu cepat-cepat memutar salah sebuah batu, maka terdengarlah suara gemeretak dari gesekan batu tersebut. Tampak sebuah lubang dari balik batu tadi, seberkas cahaya membias lewat lubang itu. Li Cheng Lon segera melongo ke dalam lubang itu. Ternyata di dalam lubang merupakan sebuah ruang bawah tanah. Terlihat olehnya Kun Lun Sem Chu berada di dalam. Kebetulan Kun Lun Sem Chu mendungakan kepala memandang ke atas. Begitu yang dilihat Li Cheng Lon, giranglah Kun Lun Sem Chu. Cheng Lon, apakah Pek Lun Hui telah berhasil menyerbu kemaritanya Kun Lun Sem Chu serentak? Tidak sahut Li Cheng Lon sambil tersenyum getir, tapi seorang Ciam Pue telah menolongku sekarang dia datang kemari untuk menolong guru dan paman guru. Walau merasa agak kecewa karena Pek Lun Hui belum menyerbu kemari, Kun Lun Sem Chu merasa gembira karena akan keluar dari penjara bawah tanah. Mereka bertiga lalu naik ke atas, orang tua itu cepat-cepat menghampiri Kun Lun Sem Chu. Guru, paman guru Li Cheng Lon memberitahukan Ciam Pue ini yang menolong kita.